Intro Update kecelakaan mobil Toyota Kalia berwarna silver Bernopol N1534BS Tertimpa bodi bus angkutan yang tergoling hingga ringsek pada kabin sisi kirinya di tol Surabaya gempol km 756.200 hingga menyebabkan seorang luka ringan pada Rabu 19 April 2023 siang Korban luka tersebut adalah sopir bus Hino Bernopol P7265UK bernama Mujib berusia 47 tahun warga Tongas Probolinggo Ia mengalami luka ringan tergores pada bagian pelipis sisi kiri dan kini telah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Delta Surya Kabupaten Sidoarjo Sedangkan rombongan keluarga pemudik, pengemudi dan penumpang mobil Toyota Kalia Bernopol N1534BS Nor Haris Rahmadi berusia 52 tahun beserta istri dan dua anaknya asal kota Balang dinyatakan selamat atau tidak terluka Kasat Patroli Jalan Raya di Telantas, Polda, Jawa Timur, AKBP Raden Erick Bangun Perkasa mengatakan Bus dan mobil yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke induk direk satelit Sementara kondisi korban, sopir bus dievakuasi ke Rumah Sakit Delta Surya Kabupaten Sidoarjo Perkara kasus kecelakaan tersebut kini sedang diselidiki oleh unit selaka Satelantas Polresta Sidoarjo Kemudian pengemudi dan penumpang mobil Toyota Kalia, satu keluarga yang selamat diantar oleh anggota Satuan PJR di Telantas, Polda, Jawa Timur Menggunakan kendaraan patroli untuk diantar ke Bandara Udara Juanda Erick menambahkan empat korban selamat itu hendak pergi ke Bandara Juanda untuk menjemput anaknya yang baru pulang dari Pontianak Namun terlibat kecelakaan sehingga anggota kepolisian kini memberikan bantuan tumpangan kepada mereka untuk melakukan perjalanan ke Bandara Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!